Ya, selamat siang Pak Sakom Ya, selamat siang juga Hari ini ceritanya bagaimana? Ceritanya Kita dulu ini Tanggal 4 bulan 3 dulu Kita aplikasi Kelahan sawit yang sepohon ini kan? Ya Jadi Ini sudah tanggal 23 bulan 6 ya? Ya Sudah hampir 3 bulan lah ya Berapa bulan? 3 bulan ya Dari tanggal 4 bulan 3 2022 Jadi ini tanggal berapa? Tanggal 23 bulan 6 Ini tanggal 23 bulan 6 udah? Bulan 6 Ini sudah Dulu ini buah singkai ini? Buah singkai? Ini sudah nampak dia Bukan lagi singkai namanya ya? Perkembangannya Coba dihitung berapa singkai ada? Yuk, saya hitung dulu ya 3 8 ya? Ada dompet baru lagi? Ada dompet baru lagi di atas itu Oh Yang besarnya ya 8 ini Jadi sudah berapa lama ini? Kalau dihitung waktunya sudah? 3 bulan 3 bulan ya? Jadi hasil dan manfaatnya ini Sudah Nampak 3 bulan Terbukti 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 Ya Inilah dia Pohonnya dulu ya? Ya ya Jadi ada 8 jenjang Busar-busar Lebat Berapa batang? 2 batang 2 batang Ini keliling buahnya Ada 8 jenjang lebih Ada dompet baru lagi ya Yang satu batang lagi Coba dikaji Ini juga sama ini Ini aja di nampak 4 1, 2, 3, 4, 5 Oh, bertimbun-timbun buahnya 6 Ini aja 7 tingkat besar Lain dompet baru kan? Ya Oh, jadi bertingkat-tingkat lah ada dompet baru lagi ya Ada dompet baru lagi Jadi itu manfaat daripada memakai Pupuk pillow slow release Ya Jadi untuk berapa lama? 3 bulan lah 3 bulan Oh, jadi ini udah sampai waktunya pukul? Udah, sampai waktunya gak bisa kita Kita selesai pukul kembali kan? Jadi kayak mana dianjurkan ke petanik sawit? Ya, kepada petanik sawit Yang sawitnya gak bau berbuah sama sekali Ada buah landak Atau buah cerkih Ya Bisa memakai pupuk pillow slow release Ya Bisa 4 kali Ya Dalam setahun atau 13 tahun ya kan? Ini lokasinya dimana? Ini lokasi Lawi Kinga Lawi Kinga Lawi Kinga Teping tinggi ya? Teping aja, teping 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 Kecamatan Semadam Semadam? Iya Mantap juga Jadi ini kebun punya Pak Saragi Pak Saragi ya? Iya Ini warungnya Pak Saragi yang lagi kebetulan keluar ke bengkel Iya Jadi itulah laporan Riketa hari ini ya Mengenai pupuk pillow slow release untuk sawit Ini udah sampai waktunya pupuk yang kedua kali ya Untuk lebih bagus lagi hasilnya nanti ya Ini buahnya bertimbun ya Ini dulunya cengkeh ya Oh ini cengkeh nih Cengkeh atau busuk Iya Dan disananya dulu gak ada buahnya Iya Sekarang sudah timbul buah Karena yang dulunya tiga bulan yang lalu kan masih bekas ada juga Jadi beliau ini ada tiga hektare lah lebih kurang kebunnya Kan? Iya Ada tiga Itu aja lah Ya udah lah Tim ekoparming mengunjungi kebun Pak Saragi yang ditestimoni dua batang dan udah dahsyat lah penampakan bukti buah sawitnya hari ini ya Sekian dan terima kasih laporan daripada Bapak Satkom Jadi dengan memakai pupuk pillow serulilis biar tanaman Tanaman Bicara Biarkan tanaman berbicara Jadi lahan subur Berdani makmur Guberkah Nuribah Mantap